Ya pemirsa dari kasus narkoba, kita kini beralih ke kasus penipuan. Satreskrim, Pores, Metro Jakarta Pusat, meringkus dua pelaku pengedar uang palsu senilai 2,8 miliar rupiah. Tersangka melakukan penipuan dengan modus menawarkan bantuan modal usaha. Kedua tersangka ini tertunduk malu usai ditangkap aparat setelah sukses menipu seorang korban berinisial RP warga Kudus, Jawa Tengah. Kedua pelaku ini berinisial NC dan DL yang berperan sebagai marketing dalam kasus ini. Peristiwa bermula ketika korban membutuhkan uang untuk modal usaha. Kemudian mereka bersepakat untuk bertemu di salah satu kafe yang berada di kawasan Jepang Kamas, Jakarta Pusat. Setelah itu pelaku RC menawarkan dan menyanggupi akan memberikan uang pinjaman modal sebesar 5 miliar kepada korban. Selanjutnya korban memberikan uang sebesar 100 juta rupiah sebagai syarat untuk memperlancar proses administrasi. Akan tetapi pelaku hanya menyanggupi untuk memberikan uang pinjaman sebesar 2 miliar kepada korban. Di TKP salah satu kafe di Ruko Cempak Kamas, Sumur Batu Kemayoran, korban bertemu dengan pelaku DL diantar oleh pelaku JK atau penersangka JK dan menyerahkan uang satu tas yang dikatakan bahwa uang itu bernilai 2 miliar rupiah. Selanjutnya korban juga menyerahkan uang sebesar 100 juta sebagaimana persyaratan tadi secara kes langsung dan dibawa oleh pelaku. Setelah terjadinya transaksi, pelaku berinisiatif menghitung uang tersebut. Korban terkejut saat mengetahui bahwa nominal uangnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ironisnya, setelah korban membuat laporan polisi, ternyata uang yang diberikan bukanlah uang asli. Korban mendapati bahwa nilai nominal tidak sesuai dengan angka 2 miliar rupiah. Untuk itu korban membuat laporan polisi penipuan di Polres Metro Jakarta Pusat, selanjutnya kami melakukan pendalaman serta penyelidikan lebih lanjut. Setelah kami dalami, ternyata uang yang diberikan oleh pelaku ini bukan uang asli, atau bukan uang sesuai dengan rupiah, pecahan 100 ribu. Kemudian, kami melakukan pengukapan mengamankan DL alias ZK 53 tahun di kediamannya, dan juga kami menyita satu tas kembali yang berada di rumah DL, dengan total keseluruhan sebanyak 28 ikat. Satu ikat nilainya tertulis 10 juta rupiah. Ulangi, satu ikat 10 juta, ada 28 bener, artinya 100 juta, dan total diaksuksikan 2,8 miliar rupiah. Kini kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, dan dijerat dengan pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman kurungan pidana selama 4 tahun. Robi Kurniawan, Jakarta.